Kita beralih ke informasi lain, pemerintah seseorang wanita pekerja seks komersial menangis historis saat terjadi ngerazia penyakit masyarakat di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Selain PSK, peluhan botol miras turut diamankan petugas. Sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Timur yang dicurigai dijadikan tempat maksiat dirazia tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Saat menyisir kawasan Cipinang, petugas Satpol PP sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah wanita pekerja seks komersial. Meski sejumlah PSK berhasil kabur, namun sebanyak enam orang PSK berhasil diamankan petugas. Salah seorang PSK yang terjaring ngerazia menangis historis dan terus merontak agar tidak diamankan petugas. Meski demikian, petugas tetap membawa PSK ke dalam mobil Sudin Sosial. Selain enam orang PSK, seorang pemandu parkir liar atau yang kerap di Sapa Paogah turut diamankan petugas. Puluhan botol miras dari lokalisasi Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur tidak luput diamankan oleh petugas. Razia penyakit masyarakat atau pekat akan terus digelar selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rio Mani, INews, melaporkan.